Banyak orang kaya, dipikir kekayaannya bisa memuaskan hatinya, nyatanya kalau kita melihat hari ini Berapa banyak orang-orang yang kaya raya, berapa banyak orang yang terkenal, berapa banyak orang yang hebat artis Beberapa di Korea bunuh diri, di Amerika beberapa orang artis yang terkenal bunuh diri Di Indonesia paling banyak tidak bunuh diri, enggak bunuh diri sih enggak Tapi terjerat narkoba, terjerat hal yang enggak benar di mata Tuhan Bayangan, saya pikir orang itu puas dengan kekayaan, bahagia dengan ketenaran, ternyata tidak Kalau kita orang Kristen hari ini hanya mengejar ketenaran, mengejar popularitas, mengejar kekayaan Kita ini enggak jauh beda dengan orang dunia Kita buktikan bahwa orang dunia yang ngejar dunia, bahkan konglomerat, masih pakai narkoba Melakukan hal yang buruk Artis banyak pakai narkoba dan bunuh diri Ya berarti, apa yang mereka capai selama ini, apa yang mereka miliki tidak pernah memuaskan Kepuasan kita adalah ketika kita ini datang kepada Tuhan dan menyembah Tuhan Menyerahkan hati kita itu sepenuhnya di hadapan Tuhan Menyembah, menyenangkan Tuhan, itu yang akan memuaskan Kepuasan kita itu bukan kepada hal yang fisik sifatnya Mobil lah, rumah, apartemen, deposito, nama baik, nama tenar, pekerjaan bukan Kalau kepuasan kita itu pusatnya di situ, kita akan coba terus mencari dan terus mencari dan tidak akan pernah menemukan Ujungnya malah putus asa Berapa banyak orang yang pakai narkoba, bahkan mereka orang terkenal, bahkan mereka punya uang Berapa banyak artis-artis terkenal, terutama di Korea itu bunuh diri Kenapa tidak mendapatkan kepuasan, dan kepuasan kita bukan dibuaskan melalui hawa nafsu Banyak orang memuaskan dirinya dengan berganti-ganti pasangan dan terlibat free sex Atau pakai narkoba, atau beli segala sesuatu, tetap saja tidak akan pernah puas Sampai kita menemukan Yesus sebagai pusat kehidupan kita yang akan memuaskan hati kita Orang itu kalau menemukan Yesus itu hatinya pasti diubahkan, dipuaskan Dari kehampanan ke kosongan Bapak-Ibu, siapapun Anda yang mendengarkan firman ini Mungkin di Youtube nanti, Bapak-Ibu dengarkan Ketika hatimu kosong, hatimu hampa Bapak-Ibu perlu Tuhan, perlu Yesus Undang Yesus masuk dalam hati, memenuhi Berdoa, perlu itu di hadapan Tuhan Teriak, Yesus penuhi aku, Yesus jamah aku Yesus berikan kepada kekuatan Kepadaku, berikan rohmu turun memenuhi hidupku Bimbing aku, dan supaya aku berjalan menemukan kepuasan yang sejati Kepuasan yang sejati adalah Yesus Kristus sendiri, bukan yang lain Banyak orang beragama Mencoba memuaskan dirinya dengan melakukan rutinitas agamawi mereka Dan mereka tetap masih mengalami hal yang kosong Ada banyak orang berbanja, berbelanja dengan barang-barang mewah Menghabiskan uangnya miliaran rupiah untuk belanja sesuatu Coba memuaskan dengan barang-barang mewah Mereka tidak akan membeli kemewah Melami kepuasan, justru akan mengalami kehampaan Nah, kekosongan dalam diri kita ini Hanya bisa diisi oleh Yesus Yang akan memuaskan segala sesuatunya Tidak ada yang lain, kecuali Yesus Undang Yesus masuk dalam hatimu dan memperbarui kembali Kita memang tinggal di dunia, tapi jangan kita seperti orang dunia Orang dunia itu yang dikejar apa? Nama baik, ketenaran, kemasyuran, kekayaan, kehormatan Kalau kita ini tinggal di dunia, kita kejarnya seperti itu Kita akan menjadi sama seperti mereka Yang pertama kali kita kejar adalah Tuhan sendiri Pribadi Tuhan sendiri yang harusnya kita kejar Yang menjadi fokus kita Menjadi hal yang utama dalam kehidupan adalah Tuhan sendiri Pribadinya Tuhan, mengenal Tuhan Belajar menyenangkan Tuhan Belajar mengerti alur cara kerja Tuhan Baru kita itu bisa melakukan segala sesuatu yang kita kerjakan untuk Tuhan Kita bekerja, kita punya toko, punya usaha, punya bisnis, punya kantor atau apapun juga Pekerjaan yang kita kerjakan, yang Tuhan percayakan hari ini Kita kerjakan dengan baik dan ujungnya nama Tuhan yang dipermuliakan Kalau kita diperkati itu karena Tuhan Tuhan dulu yang dapat yang utama Dapat nama dahulu itu Tuhan Tapi orang-orang yang Ini loh berkat gua nih Ini gara-gara gua Ini tidak menutup kemungkinan juga orang-orang di gereja juga melakukan hal yang sama Pendeta pun juga melakukan hal yang sama Lihat nih, gara-gara gua jemaatnya berapa ratus ribu orang Lihat nih gara-gara persembahan gua Akhirnya gereja ini jalan Ini gara-gara gua, kotbah saya Ini jemaat dibuaskan Kalau kita fokusnya kepada diri kita sendiri Dengan apa yang kita lakukan dan pengalaman kita Bukan Tuhan, kita tidak jauh sama dengan orang dunia Orang dunia melakukan hal yang sama Justru kita anak Tuhan harus melakukan yang berbeda Punya prinsip, punya cara pandang, punya kehidupan, pelakuan, perbuatannya itu berbeda dengan orang dunia Kita harus melakukan seperti Kristus Kristus yang utama dahulu Yang kita kejar, yang kita cari Firman Tuhan, kebenaran, kerajaan Allah yang kita kejar Yesus sendiri yang menjadi pusat perhatiannya Bukan uang, bukan karir, bukan pekerjaan Bukan anak, bukan istri Tuhan dulu Ketika Tuhan ini menjadi utama Yang lain itu bisa diatur dengan baik Terkontrol dengan baik Tapi kalau yang di pusat perhatiannya adalah dunia Awan nafsu dan keinginan Ujung-ujungnya kita itu menjadi orang yang egois Pusatnya adalah diri kita sendiri Keuntungan kita sendiri Bahkan kita melakukan segala sesuatu yang kita carilah keuntungan sendiri Bahkan kita ke gereja pun Ngomongnya begini Kalau gue ke gereja untung buat saya apa Bahkan kita memberikan persembahan Untung gue apa Kita menyembah Tuhan pun Pasti tanya motivasinya Kalau gue lakukan menyembah Tuhan Untung gue apa Kenapa Yang menjadi pusatnya adalah diri kita sendiri Kita coba tarik keuntungan sebesar-besar ini buat diri kita sendiri Tapi anak-anak Tuhan Yang diutamakan adalah Tuhan Bagaimana menyenangkan Tuhan Melakukan setepat Mengalami ketepatan ilahi Seperti yang Tuhan suruh Tuhan lakukan Dan ujungnya Kita akan menjadi orang berbeda Kita bisnis Dengan orang dunia Tapi bisnis kita pakai nilai kerajaan Allah Kita pelayanan pun berbeda Jadi ibu rumah tangga Mimpin keluarga Mimpin usaha pun berbeda Karena apa Beda tujuan Beda keutamaan Karena kita kejarnya Yesus sendiri Itu yang sudah memuaskan Tuhan Kita Kalau hidup kita sudah dipuaskan Karena kepuasan kita adalah Tuhan Hidup kita itu mudah sekali menjadi berkat bagi banyak orang Orang itu bisa melihat kemuliaan Tuhan yang ada dalam diri kita Jangan kejar Kekayaan Kejar aset Tidak ada gunanya Hari ini Saya mendengar kabar Teman lama saya meninggal Baru umur 40 juta tahun Dan dia seorang Bisnismen yang sukses dan berhasil Dia meninggal Bahkan asetnya banyak Ada beberapa orang yang Asetnya banyak sekali Meninggal Toh kalau kita ini kejar dunia Tidak ada gunanya Sia-sia belaka Sia-sia belaka Kita mau kumpulin aset kita Aset tidak kita bawa ke dalam Kematian Memang kita harus bekerja Kita harus benar-benar berhikmat Cari uang Kalau bisa Karena semakin kita diberkati Tentunya kita bisa semakin Jadi berkat Banyak bagi semua orang Tapi bukan itu yang utama Tujuan utamanya Karena kepuasan kita bukanlah uang Bukan nilai deposi Ketua kita Nilai jumlah rekening kita Berapa digit Bukan nama baik Dan ketenaran kita Kemahsuran kita Bukan pelayanan kita Bukan keuangan kita Atau karir Atau apapun juga Yang kita kejar Yang utama adalah Menyenangkan hati Tuhan Simple Mulai hari ini Kalau kosong Hambar Bapak pelur hidupmu Datang kepada Tuhan Nyembah Tuhan Berikan waktu kepada Tuhan Berserah penuh di hadapan Tuhan Tuhan kita Itu baik adanya Saya kenal Tuhan Itu sudah lama sekali Dan saya tahu Dia baik Baik dalam kondisi apapun Justru kita yang seringkali Tuhan itu baik Dan Tuhan adalah Sumber kepuasan kita Sumber kepuasan dalam batin kita Adalah Tuhan Bukan duniawi Bukan perbuatan daging Bukan awal nafsu Bukan keinginan daging kita Tapi Menyenangkan Tuhan Dan Tuhan harus menjadi pusat perhatian hidup kita Yesus yang harus menjadi pusat perhatiannya Minta kekuatan roh kudus untuk menyertai Tuhan bisa tetap berjalan dalam ketetapan Tuhan Dalam ketepatan nilai Dan saya berdoa Buat orang yang mendengarkan firman ini Yang masih hambar aku kosong Ambil Waktu sekarang Mati handphonemu Putup di kamar pintumu Dan berdoa sama Tuhan Undang Tuhan masuk dalam hatimu Memenuhi hidupmu Minta Tuhan bimbing Minta rohnya memenuhi hidupmu Terima Yesus secara pribadi Dalam batinmu kembali Kejar Tuhan Cari Tuhan Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu Cari dahulu kerajaan Allah Dan semuanya akan ditambahkan kepadamu Tuhan dulu yang menjadi pusat Itu berkat Itu berkat recehan Berkat murahan Yang akan otomatis diberikan kepada kita Dan tujuannya untuk melakukan Mengenapi rencana Allah Kita diberkatiin Sebenarnya berkat kita itu sebagai sarana Untuk berjalan Melayani pekerjaan Membiayai pekerjaan Tuhan Supaya nama Tuhan dipermulihakan Amen God bless you